Oke teman-teman sebelum mulai ini saya mau setting kamera dulu ya teman-teman ya apakah sudah pas apaskan dulu kameranya oke oke kayaknya sudah pas kurang mundur sikit sayanya sip sudah pas kita cek internetnya oke oke baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua dimanapun berada mudah-mudahan kita tetap sehat dan tetap semangat dan tentunya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kembali ya mengenai Chromebook sini teman-teman jadi salah satu teman kita ada yang menanyakan apakah laptop Chromebook ini bisa disambungkan ke infocus menggunakan kabel HDMI ya Nah jadi saya belum mencobanya ketika video saya di-upload ya di video saya sebelumnya Nah sekarang saya akan mencoba ya saya menggunakan laptop Chromebook merk Jirek yang tipenya itu Jirek Chromebook M432 yang biasa saya pakai Bagaimana caranya yuk simak video ini sampai selesai ini dia tutorialnya disini sudah saya siapkan tentunya laptop Chromebook nya Nah kemudian juga disini sudah saya siapkan juga untuk perlengkapan lainnya ya dari kabel coksambungnya kemudian kabel VGA nya ya untuk colokan ke infocus nya Nah ini dia jadi yang pertama yang merah ini ini teman-teman ya ini kabel HDMI yang sekarang dipakai ya Nah seperti ini dia kabelnya kemudian yang ini kabel colokan yang model lama ya yang VGA nah ini dari colokannya dan yang terpenting yang ini teman-teman ya kalau menggunakan Chromebook colokannya yang kecil kalau yang sekarang ini seperti dari charge HP teman-temannya yaitu konektor VHD jadi ini fungsinya nanti untuk menyambungkan dari infocus nya yang menggunakan kabel HDMI ke laptop Chromebook nya Nah itu dia teman-teman karena disini itu ada dua colokan ya yang VGA1 yang HDMI1 jadi buat teman-teman yang colokannya masih yang lama jangan khawatir ya menggunakan alat ini itu bisa ya kita gunakan Chromebook ini ya teman-teman ya Hai Nah itu dia tuh jadi langsung saja kita pasang nah ini yang pertama seperti biasa kita pasang dulu kabel listriknya ya teman-teman ya untuk asupan listrik dari PLN nya Nah itu dia kemudian ini saya pasang kabel HDMI nya di sini itu keterangannya juga ada di fokusnya teman-teman ya biasanya ada itu VGA nya HDMI nya dicolokin saja Oke sudah tercolok nah kemudian yang disininya yang terpenting ya teman-teman ya ya ini dari ya ini disesuaikan colokannya karena disini ada dua ya Vega sama HDMI kita colokkan ke colokan yang HDMI nya ya Nah ini udah nih ya konektornya Nah masukkan ke sini Oke ya sudah terpasang ya Nah sini konektor VHD ini ya untuk menyambungkan ke colokan yang di laptop Chromebook nya Nah seperti ini dia teman-teman ya tinggal kita pasangkan saja nah ini sudah jadi teman-teman ya Nah oke tinggal kita hidupkan infocus nya disini kita colokkan dulu ke listriknya ya untuk sambungnya Oke dan disini juga kita colokkan nih kabel powernya ya untuk kabel power infocus nya Oke sudah terpasang tinggal kita hidupkan saja untuk infocus nya ya tinggal di tekan saja tombol powernya kita tunggu sesaat ya maka akan tampil layar yang di laptop Chromebook nya jadinya seperti ini teman-temannya kita sudah berhasil memasang infocus ke laptop Chrome jadi apapun yang ditampilkan di laptop Chromebook itu akan tampil di layar disini teman-temannya ya seperti laptop biasa juga nah seperti ini teman-temannya saya contohkan ya misalnya kita mau menampilkan video dari YouTube ya jadi seperti biasa kita buka YouTube nya ya Nah ini tampilannya seperti ini ya seperti biasa kita menggunakan laptop biasa juga teman-temannya kita tinggal dicari saja mau kita buka channel apa atau video apa Nah seperti ini dia teman-temannya seperti di channel saya ini ya Nah ini udah tampilannya teman-temannya tidak jauh bedanya kita menggunakan laptop Chromebook ini dengan laptop biasa Nah seperti ini teman-temannya nah ini tampilan dari video-videonya tinggal kita pilih saja videonya mana yang mau ditampilkan nah ini banyak sekali videonya ya teman-temannya begitu juga dengan aplikasi yang lainnya misalnya teman-teman mau persentase menggunakan PowerPoint itu bisa juga ya teman-temannya sama dengan kita menggunakan laptop biasa mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai sampai jumpa lagi di video selanjutnya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh